Intro Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Hanif Liuli Nuha Biasa dipanggil Hanif, Mas Hanif boleh Saya bekerja sebagai perawat Dimulai dari kedua orang tua terlebih dahulu Selama saya bekerja perawat, yaitu perkiraan 7 tahun Selamat pagi, nama saya Budi Utomo Saya berprofesi sebagai seorang perawat Kurang lebih sudah 11 tahun di rumah sakit Suwandi ini Perawasi perawat yang kita kerjakan sehari-hari Pertama-tama kita mengawali dengan timbang terima pasien Lalu kita menanyakan pasien Mulai dari keluhannya apa, kebersihannya bagaimana, makan minumnya bagaimana, obat-obatan yang diberikan bagaimana Lalu rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya Seperti pemeriksaan apa Pagi ini bagaimana, apa yang dirasakan Ibu pagi ini Ini saya masih pusing seperti kemarin Cuma berkurang dikit, terus masih ada mual Jadi makannya nggak bisa banyak Diminumnya juga kerutnya nggak enak Masih puir pusing sama mual ya Baik, coba saya ukur tekanan darahnya dulu ya Bu ya Kita mengonservasi, mengevaluasi Dari hari pertama kita merawat Kemudian kita evaluasi apakah ada perkembangan baik atau buruk Dari hari pertama dirawat atau yang kedua Ya, jadi profesi perawat itu memberikan pelayanan secara utuh atau istilahnya secara komprehensif keseluruhan Jadi mulai dari kebutuhan bio, psiko, sosio, spiritual Jadi semua kebutuhan pasien Jadi tadi yang seperti misalkan pasiennya tidak ada keluarga Kemudian harus makan di jam itu Maka kami juga membantu kadang menyuapi pasiennya Kemudian kebutuhan kebersihan Juga kadang kami membantu menyeka, membersihkan kebutuhan pasiennya Sampai seperti itu yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit ini Memilih kenapa saya menjadi perawat Memang dari diri saya sendiri itu sudah ada komitmen Suatu saat ilmu ini akan bermanfaat Bukan hanya untuk masyarakat Tapi dalam keluarga diri saya sendiri Bisa merawat terutama kedua orang tua Kesulitan terbesar menjadi seorang perawat laki-laki Yaitu ketika ada pasien terutama pasien perempuan Yang memang benar-benar tidak mau disentuh oleh laki-laki Itu yang pertama Lalu yang kedua Yaitu kami kesulitan ketika menghadapi seorang keluarga Atau keluarga yang sulit menghadapi kenyataan yang kondisi saat ini Kondisi saat ini Kalau dia itu benar-benar sakit Tidak menerima apa yang dia alami saat ini Kembali lagi ke niat awal Kalau niat awal sudah komitmen Kita harus berani menanggung resiko Mulai dari pasien itu ada yang dijelaskan Tidak paham-paham Disedengin tidak paham-paham Ditegaskan pun tidak paham-paham Tetap kita kembali lagi ke nadado Jadi selalu datar Jangan sampai apalagi terutama dari diri saya sendiri Mengalami masalah di keluarga Jangan sampai juga dibawa-bawa Cukup semuanya sama Tidak ada perbedaan apapun Seperti itu Jadi kondisi apapun Kondisi bagaimanapun Teman-teman perawat akan memberikan pelayanannya optimal Dan sebaik mungkin Khususnya untuk bagi masyarakat terutama Yaitu usahakan Minimal itu bisa deteksi dini Dengan adanya deteksi dini Itu bisa mencegah penyakit dari kita sendiri Biar mengetahui apa sih yang ada di dalam diri kita itu Dengan adanya seperti itu Itu langkah pertama untuk menjaga kesehatan Karena namanya kesehatan itu ya mahal harganya Kita tidak akan bisa membeli Sebesar apapun biayanya Namanya sehat sulit dibeli Makanya dengan adanya seperti ini Apalagi di era-era sekarang ini Yaitu usahakan Perawat-perawat Terutama dan masyarakat Bisa saling bekerja sama Bukan hanya petugas kesehatan Tapi dari masyarakat juga Bisa menjaga kesehatannya Ya kita sebagai sesama perawat Tetaplah loyalitas Memberikan layanan kesehatan Tetap sabar Niati kerja apapun Terutama perawat ini Dengan ibadah Insya Allah semuanya baik-baik saja Selamat hari perawat nasional PPNI ke 48 tahun Perawat bersama rakyat Menuju bangsa sehat Bebas COVID-19 Sehat! Yes! Dirga Hayu PPNI Yang ke 48 tahun Perawat bersama rakyat Menuju bangsa sehat Bebas dari COVID-19 Semangat! Terima kasih telah menonton!